Oke selamat pagi ya hari ini hari Rabu ya Rabu PPKM hari keberapa ini ya Saya masih menunggu customer untuk yang datang sudah DP ya Untuk Honda Brio nih bolanya masih nangkring disini Here 2 dengan JL3 untuk foglampnya ya Mungkin karena PPKM tertutup ya wilayah Jakarta ya Semoga semua Anda sehat ya keluarga sehat Anda sehat Yang penting bahagia oke Pagi ini kita akan mereview ini untuk orderan pasroni harahap ya Untuk Toyota Innova Reborn Venturer ya High beam nya ya Venturer low beam nya sudah menggunakan proyektor Low beam nya sudah menggunakan proyektor High beam nya kan masih halogen standar Dan ini di order buat high beam nya ya High beam Toyota Innova Venturer Nah apa sih keunggulan bolam yang saya tawarkan ini ya Bolam yang saya tawarkan ini mempunyai keunggulan seperti ini yang saya selalu bilang ya Mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu Memang kita menjual ada yang belum tanpa embos Tapi kita berusaha menjual dengan yang seluruhnya ada embos Karena satu persatu ya kita kerjakan Karena semua pelan-pelan kita kerjakan Kita laser ya Bertahap ya Intinya adalah saya berusaha menjual yang ada embos ya Memang ada beberapa yang belum di embos Kita tidak sempat di embos tapi barangnya sudah laku duluan Karena barang sebelum dikirim kan kita kalibrasi dulu untuk mobil apa Kalau keburu akan kita embos ya Walaupun tidak di embos Intinya adalah Anda beli di saya adalah itu produk dari juragan lampu ya Seperti itu Tipenya adalah HB3 9005 Apa sih keunggulan bolam ini? Bolam ini benar-benar asli 9005 Bukan universal ya Banyak bolam yang dijual universal Apa sih maksud universal? Universal itu adalah antara dua macam Karena dia ada temannya Atau dia ada saudaranya 9005 dengan 9006 Kalau Anda melihat 9005 dengan 9006 Asli dari halogen itu berbeda Berbeda dudukan Tetapi Ada LED yang dibikin universal Jadi bisa 9005-9006 itu sebenarnya tidak benar Kalau menurut saya Jadi istilahnya Bisa dipakai berbarengan Bisa sharing Tidak benar lah Jadi intinya Kurang sesuai ya Jadi kalau ini adalah LED benar-benar 9005 atau HB3 Bukan 9006 atau HB4 Jadi Harap diperhatikan mungkin Anda orang awam Akan tidak mengerti Akan kurang mengerti atau akan tidak mengerti Nah perlu ada orang mengedukasi Kadang-kadang pedagang juga tidak mengerti Dia taunya jual Ada yang seperti itu Tapi ada juga pedagang yang paham Nah Kalau pedagangnya paham dan dia tidak mau Men-share dia punya ilmunya Atau dia tidak mau memberitahu Anda Nah Anda sebagai pembeli Oh ya saya percaya-percaya aja Nah disitu Anda Bisa mendapat yang tidak sesuai Itu ya Tidak sesuai untuk mobil Anda Memang bisa dipasang Tapi kadang-kadang hasilnya gak bisa bagus Ya Saya ngomong apa adanya to the point Karena Ya banyak pedagang yang nakal Banyak pedagang yang gak punya stok Tapi dia mau tetap jualan Ya Karena HB3, HB4 dan HIR2 itu sensitif Sensitif bro Ya Kenapa saya bilang sensitif Karena ya itu saling Mirip-mirip Jadi boleh dibilang Sama bisa pasang Ya memang bisa dipasang Tapi kan hasilnya bagus atau enggak Belum tentu Gitu ya Yang penting kan kita beli Mau hasilnya bagus Tapi kadang-kadang ada orang bilang begini Saya ngomong begini Jadi Mobilnya pakai HB3 Dipasang HB4 Terus ada orang bilang Meng-counter omongan saya Dia bilang begini Oh saya pasang bagus-bagus aja Iya memang Nyala dengan bagus Tapi kalau dipasang yang lebih sesuai Kan lebih bagus Intinya seperti itu Ya Jadi kembali lagi ke Anda Terserah Anda boleh yakin dengan omongan saya Anda tidak yakin ya Gue gak masalah Intinya saya cuma menjelaskan kepada Anda Yang calon pembeli Yang Ingin Yang terbaik Gitu ya Oke Syarat bolam bagus adalah Watt dan looksnya harus besar Ya Wattnya dia levelnya di 30 Watt 3100 Lucks Syarat kedua Bolam bagus adalah harus stabil Jadi Watt dan looksnya sudah gede Ya Harus stabil Tidak boleh ngedrop Ya Bolam ini tidak ngedrop Saya jamin Kenapa saya bisa Bilang ini tidak ngedrop Karena saya sudah mencoba Ya Barang yang saya jual Sebelum kita promosikan Kita mencoba Kalau ngedrop Saya tidak berani menawarkan Intinya seperti itu Jadi apa yang saya bicarakan Harus Sesuai fakta Ya Syarat ketiga bolam bagus adalah Adjustable Ini penting Adjustable Kenapa harus bisa di adjust Supaya kita bisa mencari Titik fokus Ya Supaya kita bisa men-setting dia Vertikal Ya Kenapa sih harus vertikal Karena Ini light adalah tipe sorotan samping Ya Tipe sorotan samping Jadi kalau kita memasang Itu harus vertikal Ya Kenapa harus vertikal ya Karena Pantulan maksimalnya Di vertikal Nah Seperti begini Ini sudah masuk Kalau Anda Posisi mentoknya light Begini Dipasang Ya memang bisa nyala Light tersebut Tapi hasilnya Tidak bisa bagus Ya Makanya kenapa saya bilang Syarat ketiga bolam bagus Adalah light tersebut Harus bisa adjustable Apa sih adjustable Ya itu bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Bisa diputar Jadi Anda Lebih bagus light yang bisa diputar Nah Pemasangan yang benar Untuk tipe HB3 ini Di Nova Reborn Itu harus vertikal Seperti ini Vertikal dan dorong maju Ya Itu adalah devalut Vertikal itu Kalau dilihat dari belakang Anda bisa melihat tulisan Juragan lampu ini Tegak lurus berdiri Ya Itu adalah devalut Dan dorong maju Dorong maju ke depan Ya Nah Light ini Syarat ketiganya terpenuhi Sangat-sangat terpenuhi Dia bisa Diputar Tuh Anda bisa lihat Bisa diputar Dan dia ada titik kuncinya Dia ada locknya Jadi Jadi pemasangannya mudah Nah Kalau Anda beli light Yang hanya bisa diputar Putar-putar aja Dia tidak ada titik mentoknya Itu juga tidak bisa dipasang bro Karena saya pernah membahas Masalah ini Ya Pemasangan light HB3 Di Nova Reborn Atau H11 Light tersebut bagus Adjustable Tapi dia tidak punya titik kuncinya Jadi dia bisa diputar Putar-putar Putar-putar Terus tidak ada mentoknya Jadi nanti pas pemasangan sulit Nah kalau ini ada titik mentoknya Nah ini mentok nih Ini mentok nih Ini sudah tidak bisa diputar lagi Jadi dia bisa dilepas Nah Gitu ya Jadi perlu yang ada titik mentoknya Ya kalau light yang tidak ada titik mentoknya Juga sulit untuk Anda pemasangan Untuk orang awam Memang orang-orang yang Biasa masang mungkin bisa Tapi kan gak semua orang Bidangnya di otomotif Orangnya demen-demen ngoprek gitu ya Jadi belilah light yang adjustable Tapi adjustable nya Istilahnya PNP Plug and Play Ya bolam ini adjustable Plug and Play Nah Selain itu Bolam ini bisa ditarik maju Dan dorong mundur Apa sih keuntungan bolam ini Bisa ditarik maju Jadi maksudnya begini Bolam ini bisa ditarik mundur Dan didorong maju Nah efek itu akan berakibat ke Dia punya hasil sorotan Ya Nah kita praktekin sedikit Nah ini kita kasih lihat ke tembok ya Hasil outputnya Nah ini kalau kita dorong maju Dan vertikal Ya kelihatan gak Agak buram nih Kameranya Ya Autofocus kelihatannya ya Nah kalau kita tarik mundur Bolam ini Nah dia bisa lebih membesar Lebih Lebih flut Ya Ini kan bisa didorong maju Nah ini kita dorong maju Dia akan lebih mengecil Lebih spot Kalau kita tarik mundur Dia akan lebih flut Dia akan lebih membuka Nah Anda suka yang mana Ya Anda tinggal terapkan Kadang-kadang memang ada orang Yang suka nyorot Kadang-kadang ada yang suka membuka Nah membuka Gitu ya Dan ini bisa di Ini kan Ini Ini di setting Vertikal Ya Anda mau setting Horizontal Bisa Ini horizontal nih Ya lihat Horizontal Tuh Ya Mau horizontal dan vertical Bisa Jadi enaknya aja Menurut Anda bagaimana Ya Nah ini vertical Vertical Sorry Vertical Ya Anda mau horizontal Bisa Ya Ini horizontal Ya Nah Bagusnya menurut Anda Nah bagusnya menurut Anda Ya Anda tinggal praktek aja sendiri Ya Karena ini led Sangat-sangat adjustable Kok enak Anda mau vertikal bisa Mau horizontal bisa Ya Nah makanya kenapa Syarat led bagus itu Bolam Syarat ketiga bolam bagus itu Harus bisa adjustable Nah sebagai syarat keempat Bolam bagus adalah dia serviceable Jadi Anda keuntungan beli bolam ini Bisa di service dalam arti Chipnya Kalau mati bisa diganti Ya Nah syarat kelima Bolam bagus adalah soal bayangan gelap Bayangan gelap itu harus kecil Dan tidak boleh terlalu gelap Ya Kenapa bayangan gelap harus kecil Karena Kalau Anda lihat halogen Dia sinarnya adalah 360 derajat Jadi ke segala arah Sedangkan kalau led itu ke bagian depan Dengan ke bagian belakang itu bisa gelap Nah itu merugikan Anda Intinya seperti itu Kalau bayangan gelapnya besar Merugikan Anda Nah led ini Bayangan gelapnya kecil Dan tidak terlalu gelap Nah Anda Kita bisa buktikan di tembok Ya Kita lihat Bayangan gelapnya Bayangan gelapnya itu samar-samar bro Ya Kalau led yang bayangan gelapnya gede Seperti jari saya Tertutup hitam Tapi kalau ini kan samar-samar Ya Nah kalau ini kan hadap sini Hadap depan belakang Nah kita putar begini Bayangan gelapnya itu Di tembok Anda lihat Ya Nah ini kan hadap sini lagi Nah kita putar lagi Nah itu bayangan gelapnya Makin gelapnya bayangan gelap Dan makin besar bayangan gelapnya Itu rugi Anda Itu rugi Karena lebih banyak gelapnya Nah gelap itu Merugikan Pokoknya sinar itu kan dipantulkan oleh reflektor Dipantulkan oleh reflektor Apalagi kalau dia masangnya vertikal Berarti kan bagian atas ketemu bayangan gelap Bagian bawah ketemu bayangan gelap Nah kalau ketemu bayangan gelap Makin gelap Dan makin besar Itu rugi Jadi ruginya kenapa? Karena Lampu di sini Dia harus dipantulkan oleh semua reflektor ini ke depan Tetapi ada yang bagian yang gelap Ya tentu Mantul ini jadi kurang Ngerti nggak maksudnya? Jadi sinar itu harus memenuhi satu buah reflektor mangkok ini Sedangkan ada bayangan gelap Berarti kan ada bagian yang tidak ada cahayanya Nah kalau ada bagian yang tidak ada cahayanya Berarti kan artinya tidak ada sinar yang disorotin ke depan Tidak ada sinar yang disorotin ke depan Nah Anda rugi Kenapa? Karena mengurangi terangnya cahaya yang disorotin Intinya seperti itu Ya paham? Jadi kalau led ada bayangan gelap Artinya ada bagian di reflektor ini tidak menerima cahaya Nah misalnya kalau dia dipasang begini Artinya bayangan gelap yang di bagian atas dengan bawah kan Nggak ada Dia nggak terima sinar Nah berarti kan artinya tidak ada sinar yang dipantulkan ke depan Nah tidak ada dipantulkan ke depan Jadi artinya jumlah cahaya yang disorotin itu berkurang Nah Anda rugi Nah kita harus mencari led yang bayangan gelapnya kecil Dan tidak terlalu besar Makin tidak ada bayangan gelap makin bagus Jadi jumlah cahaya yang disorotin ke depan makin banyak Intinya seperti itu Makanya syarat ketiga dengan syarat kelima ada berhubungan Syarat ketiga adjustable Bolam ini bisa diputar 360 derajat Maju dan mundur Bayangan gelapnya juga kecil Syarat ke enam bolam bagus adalah tidak storing Tidak boleh storing bro Mobil Innova jaman sekarang sudah canggih Mobil Innova jaman dulu Kagak pakai komputer-komputeran Mobil Innova jaman sekarang sudah Dashboardnya sudah Canggih Ada komputer ada elektronik Anda ganti lampu Di dashboard bisa nyala Kalau led tersebut storing Led ini tidak storing jadi tidak perlu khawatir Pemasangan tinggal PNP Tidak storing tidak mengganggu elektronik mobil Anda Apalagi mobil jaman sekarang sudah sistemnya Throttle by wire Kalau storing dia bisa mengganggu radio mobil Anda Radio mobil Anda suaranya mengecil Anda injek gas bisa jadi lemot Kalau led ini storing Saya jamin led ini tidak storing Jadi Anda tidak perlu khawatir Nah syarat terakhir adalah soal pendinginan Pendinginan led ini dari double cooper Ada batang tembaga di tengah Ada heatsink dan ada kipas Jadi ini adalah keluaran dari juragan lampu Jadi produk ini adalah juragan lampu Ada garansinya Jadi intinya Saya memilihkan yang terbaik untuk Anda Jadi barang sebelum dikirim pun akan kita kalibrasi Akan kita setting Akan kita sesuaikan Ini juga sudah dirajut oleh Nilon Driverless Jadi pemasangan tinggal colok HB3 untuk Hike Beam Innova Ribbon Terima kasih Selamat Siang Ini orderan selanjutnya Untuk Honda GS Honda GS Bukan GS 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 GE8 Saya kenapa rekomendasi tipe ini Kalau ada yang bertanya mereknya apa Ini adalah mereknya juragan lampu Kita sudah menjual yang ada embossnya Ada embossnya juragan lampu Memang sebagian yang belum ada embossnya Tapi kita akan berusaha menjual yang sudah beremboss semua Karena satu persatu kita Ada embossnya Kenapa sih saya rekomendasi tipe ini LED ini termasuk LED yang kategori dalam Boleh dibilang LED yang sangat awet Lifetimenya tinggi Lifetimenya panjang Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Saya jujur ngomong apa adanya Selama saya jual Hampir Tidak ada komplain Tidak ada komplain Saya ngomong apa adanya To the point Berbeda dengan merek lain Berbeda dengan tipe lain Komplainannya banyak Banyak Dan LED ini enak sekali Untuk saya kalibrasi Apa sih di kalibrasi? Adalah kita Men setting payungnya lagi Karena ini bisa dilepas Ini kita bisa dilepas Kita bisa kalibrasi ininya dengan enak Berbeda dengan tipe-tipe LED lain yang tidak bisa di kalibrasi Atau sulit untuk di kalibrasi Karena ini bisa dilepas Jadi kita bisa mengkalibrasi ini di luar Kita bisa mengkalibrasi ini di luar Tanpa merusak chipnya Yang menjadi masalah adalah Kalau ininya tidak bisa dilepas Saya atau perdagang lain Atau siapapun Dia males untuk mengkalibrasi Kenapa? Karena sulit untuk di oprek Nah sedangkan LED ini sangat-sangat enak Untuk di oprek Apa yang di kalibrasi? Yaitu payungnya Karena payung ini sebagai pembatas cahaya Pembatas cahaya ini adalah untuk membentuk cut off Untuk membentuk garis pattern Kalau Anda membeli LED tidak ada garis pattern Itu menyilaukan orang lain Jadi namanya istilahnya adalah polusi cahaya Jadi payung ini adalah berguna Untuk membatasi cahaya Apa sih yang dibatasi? Untuk membentuk cut off Untuk membentuk cut off Nah LED ini ada cut offnya Cut offnya akan kita sesuaikan dengan masing-masing mobil Makanya buat Anda yang mau beli LED di saya Kirimkan foto mobilnya Kirimkan foto mobilnya Tujuannya bukannya saya mau kepo Atau mau tahu mobil Anda seperti bagaimana Bukan Saya hanya butuh reflektor mobil Anda Oh reflektor mobil Anda itu seperti itu Garis cut offnya Jadi untuk kita kalibrasi sebenarnya Ya seperti itu Nah banyak pertanyaan juga Kenapa sih bro lo jual LED begini kan Tidak begitu terang dibandingkan merek lain Misalnya DHP atau F3 atau F7 atau E8 atau apa-apa terserah Ya Tidak masalah bro Kita mempunyai main produk istilahnya yang jagoan masing-masing tiap-tiap toko Mungkin di toko lain DHP dia jagoin Di toko lain mungkin F3 dia jagoin Saya menjagokan tipe ini Kenapa? Karena jujur terus terang saya bermain aman Bermain amannya begini LED ini bisa diservice Jadi kita sangat enak Jadi kalau Anda beli di saya Kalau rusak Ya Anda tinggal bawa kemari Kita bisa service Kedua Dan dia awet Awet bro Lifetimenya panjang ini LED Ya Beda seperti DHP DHP itu banyak komplain bro Chipnya merdup Chipnya putus Nah LED-LED seperti itu Tidak ada spare part Sedangkan ini selama ini Kalau masih ada spare part Kita bisa Chipnya kita replace Kita ganti ya Seperti itu Jadi kita Lebih bermain aman Itu ya Untuk jangka panjang Ya karena Indonesia itu kan Luas ya Bukan cuma di Jakarta Customer saya ini contohnya Ini di order ke Medan Ya yang tadi adalah di order ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Nah itu jauh sekali tuh Di kota Batu Raja Sumatera Selatan Ya Ini di Medan Sumatera Utara kali ya Panjung Rejo Medan Sunggal ya Ini Sumatera Selatan Ini Sumatera Utara Jadi Jadi Indonesia itu luas Jadi Tidak semua orang Mendapat akses yang bagus Jadi dalam arti Lebih memikirkan ke lifetime lah Ya Jadi saya lebih memikirkan ke lifetime Jadi yang bisa dipakai umurnya panjang Seperti itu Ya Dan bisa diajak kerja berat Ya Jadi saya kenapa Merekomendasikan tipe ini Satu Lifetimenya panjang Kedua Dia stabil Ketiga Bisa diajak kerja berat Dan dia bisa diservice Bisa diajak kerja berat Itu dalam arti Chipnya bisa Bertemperatur tinggi Karena kenapa Musuhnya led adalah panas Indonesia daerah macet bro Ya Jadi butuh Chip yang bisa Bekerja di temperatur tinggi Ya Bisa Diajak kerja panas Kenapa Karena Indonesia macet Dan Indonesia negara tropis Ya Bukan seperti negara yang 4 musim Yang ada musim dinginnya Atau musim hujannya Indonesia musim hujan pun panas bro Ya Jadi Saya lebih rekomendasi tipe ini Untuk Anda yang Di pelosok-pelosok Kenapa Karena Hampir tidak ada komplain Gitu ya Anda mau beli yang DHP Atau Anda mau beli yang F3 Single heat pipe Kita pun ada Tapi saya lebih rekomendasi Tipe ini Saya mempunyai Tipe lain GL3 Chipnya dari CSP Dari keramik Juga saya lebih memilih Ini kalau untuk Anda Orang di luar kota Kenapa Karena Istilahnya Kalau orang zaman dulu Bilang ini bandel Gitu ya Bandel Jadi istilahnya Enggak ringkih Enggak gampang rusak Gitu ya Jadi bisa diajak kerja berat Makanya selalu saya bilang Kalau Bapak buat Heavy duty Beli ini Buat Anda punya Mobil-mobil tambang Ke Kalimantan Seperti mobil-mobil Hilux Mobil-mobil Ford Ranger Belilah tipe ini Ya Karena bisa diajak Kerja berat Ya Rail 30 watt 3100 lux Bolam ini Low beam 30 watt High beam pun 30 watt Jadi low dan high 30 watt Bolam ini berapa watt 30 watt Bukan 60 watt Ya 3100 lux maksimum Karena dia tipe H4 Bisa sampai 2800 sampai 3100 Karena kalau yang single dim Lebih terang memang Ya Dimana-mana Selalu begitu Karena dia drivernya sharing Untuk low dengan high Ya Yang penting lagi adalah Dia stabil Ketiga adalah Adjustable Nah adjustable ini penting Untuk membentuk cut off Ya Bisa di adjust Ya Bisa di adjust Untuk membentuk cut off Si alat keempat Bolam bagus adalah Serviceable sebagai Si alat bonus Si alat kelima Bolam bagus adalah Soal bayangan gelap Bayangan gelap Let ini kecil Dan tidak terlalu besar Ya Intinya makin kecil Makin bagus Makin tidak gelap Makin bagus ya Ini Samar-samar lah Ya Jadi tidak gelap Sekali Ya Nah itu menguntungkan Anda Si alat ke enam adalah Bolam ini tidak storing Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu komponen elektronik mobil Anda Si alat ke tujuh Bolam bagus adalah Soal pendinginan Nah pendinginan ini penting Karena umurnya led itu Dipegang oleh pendinginan Makin panas Makin cepat rusak Makin panas Wattnya ngedrop Makin panas Dia meredup Nah led ini Kalau mau dipasang Lepas dulu ininya Ya Klipin Pasang di reflektor Klipin Baru pasang karet Karet sudah terpasang Ya Baru bolamnya masuk Ya Bolamnya masuk Disini masih terlihat Heatsink Ya Heatsink makin terlihat Makin bagus Kenapa Heatsink makin terlihat Makin bagus Supaya Ada pendinginan Kalau heatsink tidak kelihatan Dia tertutup oleh karet Dia berputar Dia angin mau lari kemana Angin tidak bisa tembus Jadi Efeknya apa Overheat Panas Nah panas dia ngedrop Panas dia meredup Ya Anda boleh beli dimanapun Bolam ini Yang penting adalah Kalau Anda beli di Juragan Lampu Adalah saya mengkalibrasi Bolam ini Ya Saya kalibrasi lebih maksimal Dan ada sebagian yang saya upgrade Intinya seperti itu Ya Bedanya itu Anda beli di saya Dengan beli di orang lain Ya Anda bisa beli di saya Di Bukalapak Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Tokopedia Juragan Lampu Jumki WNS Anda bisa whatsapp saya langsung 0898 269 3838 Ya Intinya adalah Perlu di kalibrasi Ya Bolam ini perlu kalibrasi Bro Tidak asal-asal Bolam Ya Dan Jika Anda butuh panduan pemasangan Silahkan whatsapp saya Ya Saya akan berikan Pelayanan service Yang memuaskan untuk Anda Anda mau konsultasi dengan saya Setelah beli Gratis Ya Spare part kita Sampai saat ini So far so good Kita menyediakan Jadi buat Anda Yang kalau beli di saya Sudah bertahun-tahun Misalnya mau service Ya Silahkan kirim ke workshop saya Jalambar Selatan 17 Blok M Nomor 5 Agrohul Jakarta Barat Ya Ini sudah dirajut oleh Nilon Ya Driverless Drivernya Insight Dan ini mereknya adalah Juragan Lampu Ya Jadi saya akan berusaha Menjual yang sudah ada Emboss Dan akan kita segel Garansi Jadi Juragan Lampu Ya Jadi buat Anda Yang beli di saya Tidak perlu khawatir Soal garansi Intinya Pokoknya Barang sebelum dikirim Akan kita kalibrasi Ya Seperti itu Oke Saya rasa cukup ya 30 watt Real Bolam ini Kenapa saya rekomendasikan Tipe ini Karena ini bolam Heavy duty Heavy duty itu artinya Bisa diajak kerja berat Ya Heavy duty itu bisa diajak kerja berat Jadi Lifetimenya panjang Ya Chipnya bisa diajak kerja Temperatur tinggi Ya Oke cukup Terima kasih